Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa maswali ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berusulih wa malaikatih Assalamu ala'ina wa'ala'ibadil lalusualihin Assalamu ala'ali'in amir ilmu'minin Assalamu ala'l-hasan wa'l-lusain Sayyidai syababi ahli jannati ajma'in Assalamu ala'aliyah bin al-lusain sayyid al-abidin Assalamu ala'ul Muhammad bin al-uli'l-fakir ilmi'l-nabi'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulahijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pun merindukannya dari tahun ke tahun. Bulan yang setiap harinya adalah hari raya bagi para waliknya, bagi para kekasihnya. Hari ini, malam ini, malam Jumat, insya Allah tanggal malam 11 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan sebaik-baik keberkahan bagi para pemirsa semua, beserta keluarga. Memancari Barokatul Muhammadiyah. Dan memberikan taufik untuk berkuasa dan tilawatul Qur'an. memberikan taufik pada kita untuk berdoa, berpuasa dengan tenang, membaca Al-Quran dengan tartil, dan beroleh seindah-indah jamuan. Jamuan Allah pada malam Jumat dan hari Jumat, bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk mengambil keberkahan dari malam Jumat ini, sebelum kita mulai, saya mohon izin sedikit akan membacakan potongan dari doa kita. Allahumma salli ala Muhammadin abdika, wa rasulika, wa aminika, wa safika, wa habibika, wa kiarotika, min kholkika, wa hafidhi sirika, wa mubhaliki risalatika, Aftullah, wa asana, wa ajmana, wa agmana, wa aska, wa anuma, wa aciyapa, wa adharu, wa asna, wa aksharu, ma shollaita, wa barukta, wa taruhkhamta, wa tahanan, wa salamta, ala akhatin, min ibadik, wa ambiyaik, wa rusulik, wa sifwatik, wa ahlil karomati alaik, min kholkika. Allahumma, inna nasku ilaika fakta nabiyina, salawatu ka'aleh, wa aaleh, wa ghoibata waliyina, wa kasrata aduwina, wa kilati adadina, wa siddatal kitanibina, wa tazohuro, wa tazohuro samani alaina, wa salli ala muhammadin wa alih, wa aina ala syalika, wa fathim minka tu'ajiluh, wa bidurin tafsipuh, wa nasrin tu'aisuh, wa sultani hakin tushiruh, wa rahmatim minka tu'ajiluhunaha, wa afiatim minka tulbisunaha, birahmatika ya arhamad rahumin. Allahumma salli ala muhammad wa alih muhammad wa adil wa alih. Pada hari ini kita akan membahas doa yang biasa kita amalkan setiap sehabis sholat, setiap sehabis sholat fardu di bulan ramadhan. Dalam kitab Mahfati Huljinan, diputip bahwa Syekh Kap'ami dalam kitab Al-Misbah dan Al-Baladul Amin, serta Syekh Syahid dalam kumpulan doanya, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alai wa alih bersabda. Barang siapa membaca doa ini di bulan ramadhan, setiap setelah melaksanakan sholat wajib, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya hingga hari kiamat. Doa itu adalah sebagai berikut. Allahumma adkil ala ahlil kuburi syurur, Allahumma ahmi kulla fakir, Allahumma asbi kulla jaih, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma bibrayna kulla madin, Allahumma farij an kulli makhruf, Allahumma ruddha kulla kharih, Allahumma fuqa kulla asir, Allahumma aslih kulla fasib min umuril muslimin, Allahumma shvi kulla marid, Allahumma sulta faqruna bihinaat, Ya Allah, masukkanlah kepada para ahli kubur kebahagiaan. Ya Allah, penuhilah kebutuhan setiap yang fakir, atau kaya akanlah setiap yang fakir, Ya Allah, penyangkanlah setiap yang lapar, Ya Allah, berilah pakaian orang-orang yang belanja, Ya Allah, lulasilah hutan orang-orang yang berutak, Ya Allah, bahagia akanlah orang-orang yang susah, Ya Allah, kembalikanlah orang-orang yang diasingkan, Ya Allah, bebaskanlah orang-orang yang ditawan, Ya Allah, perbaikilah setiap urusan kaum muslimin, Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit, Ya Allah, tutupilah kefakiran kami dengan kekayaanmu, Ya Allah, ubahlah buruknya keadaan kami, dengan kebaikan keadaanmu, Ya Allah, lulasilah utang kami, dan cukupkanlah kebahagiaan kami, inna kalakulisyainkodir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Doa ini benar-benar luar biasa, dan padilahnya tadi sudah disebutkan, bahwa siapa saja yang membaca doa ini di bulan Ramadan, setiap setelah melaksanakan sholat wajib, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya hingga hari kiamat. Suhanallah, walhamdulillah, wala ilaha ila Allah, wala akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa'ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, saya ingin membahas dari sisi doa dari sisi sudut tinjauan. Betapa kalau kita mendoakan seluas mungkin orang itu adalah suatu hal yang sebetulnya sangat baik, dan membuat doa itu insya Allah lebih bernilai dan mudah-mudahan menjadi lebih diijabah oleh Allah. Karena sebanyak mungkin mencurahkan kasih sayang kepada orang lain, salah satunya dengan mendoakan mendoakan sebanyak mungkin orang, artinya kita menebarkan kasih sayang kepada banyak orang. dan itu akan mendatangkan kasih sayang Allah batik kita insyaAllah. Bagaimana yang diriwayatkan dalam Sokhih Tirmizi atau atau sebagai mana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah 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 diriwayatkan bersabda Irhamu yang terbiasa. Sebuah doa yang jauh dari egois. Sebuah doa yang aleh-alih seseorang itu berdoa untuk dirinya tapi dia berdoa untuk semua orang. Tentu di dalamnya termasuk dirinya. Jadi doa ini sangat menguatkan kasih sayang kita kepada sesama. bila diulang-ulang terus apalagi dalam keadaan berpuasa maka mudah-mudahan Allah menuliskan dan mengguratkan kasih sayang itu menjadi karakter hati kita dan melaluinya hati kita menjadi kolbun salim hati yang bersih dan kita beroleh karakter musikhah atau ketulusan kepada sesama manusia. Ketulusan kepada sesama mu'min sesama muslim pula kepada sesama manusia. Jadi kembali ke pembahasan dari guru yang sangat kita cintai mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya dan kirimkan pahala semua masjid disini pada beliau Allah Yerham Musa Jalal peserta Bunda Eskar Bini Al-Fatihah Tasbih Guha Salawat Doa Doa ini adalah doa yang tidak memperkuat ego kita Musa Jalal dalam bukunya mewanti-wanti sekali bahwa tidak layak kita berdoa kepada Allah dengan sekumpulan doa yang ternyata hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan egoisme kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sehingga permintaan kita sekiranya diicaba oleh Allah makin akan menenggelamkan kita dalam lautan ego sedangkan doa Allahumma adkhil ala ahlil kuburi suruh ya Allah masukkanlah kebahagiaan ke dalam para penghuli kubur seluruhnya dan seterusnya ini benar-benar doa yang tidak egois doa yang menebarkan kasih pada sesama awam masyarakat Allah Muhammad wa'ali Muhammad izinkan saya membaca sebuah riwayat dari bab doa dari Encyclopedia Misanul Hikmah Jilid 2 halaman 285 kanjeng Nabi salallahu lewa alih diriwayatkan bersabda untuk mudahnya saya akan bacakan artinya saja karena ini cukup panjang jika seseorang berdoa hendaklah ia menjadikan doanya itu untuk umum karena sesungguhnya hal itu lebih dapat memastikan dalam berdoa karena siapa yang mendahulukan 40 orang dari kalangan saudaranya sebelum berdoa untuk dirinya sendiri maka doanya untuk mereka itu dikabulkan juga untuk dirinya sendiri subhanallah walhamdulillah walailah ilallah walau al-Quran awam masoleh alam muhammad jadi karena Allah ma'ad khil al-ah al-kubur suruh ini berdoa untuk umum dan untuk semua orang bahkan lebih dari 40 insyaallah ini termasuk doa-doa yang membuat doa seseorang itu lebih mustajab apalagi di bulan suci Ramadan sehingga seperti tadi yang disebutkan bahwa pahalanya kalau benar-benar dilakukan dengan tulus ikhlas dengan niat dan cinta kasih pada sesama maka dosa-dosa orang yang melakukan doa ini sampai hari kiamat akan diampuni apabila ia dilakukan setiap setelah sholat wajib di bulan Ramadan itu salah satu dampak langsungnya subhanallah walhamdulillah walaila ilallah walau afbar awam sholai ala muhammad wa'alui muhammad wa'adil wa'arujahu mengenai mendoakan 40 orang yang betul-betul 40 memang itu dianjurkan kita lakukan pada sholat malam dengan menyebut nama 40 orang saya akan bacakan ini misalnya di buku memaknai kematian yang ditulis susah jalan halaman 116 ketika kita sholat tahajud kita dianjurkan untuk memohonkan ampunan bagi diri sendiri bagi orang tua serta bagi 40 orang yang kita kenal nama-nama mereka harus disebut satu persatu pada roka terakhir sholat widir setelah membaca kunud dan istighfar untuk apa kunud dan istighfar bagi orang-orang yang namanya kita sebut itu tidak lain untuk menyambungkan tali kasih atau tali silaturahmi rohania antara kita dengan orang tua dan orang-orang yang kita kenal jadi ini 40 ya dan ini akan membuat setelah kita mendoakan 40 orang dari kalangan saudaranya dari kalangan saudara kita ya tentu termasuk nama-nama orang yang kita sayangi nama guru-guru kita juga itu akan lebih memastikan doa kita untuk diri sendiri digabulkan awam masalah Allah Muhammad wa'ali Muhammad wa'adzir barajah saya pernah mendengar sebuah ceramah dari seorang ulama di media sosial di youtube yang menarik beliau mengatakan bahwa sebaiknya kita berdoa itu dengan memakrifati bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa benar-benar maha dermawan benar-benar maha baik sehingga kurang layak kita itu berdoa hal-hal yang hanya hal-hal yang kecil-kecil saja kurang layak dalam berdoa kita hanya berdoa untuk diri kita saja sebaiknya kita berdoa untuk hal-hal yang besar hal-hal yang memang layak kita minta kepada yang maha kaya yang maha dermawan yang maha sayang pada kita semua dan kemudian beliau menjelaskan salah satunya adalah doa ini Allahumma adhil ala ahlin kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma asbi kula jai disini menggunakan kula semua yang fakir tolong ya Allah cukupkanlah iya kaya akan lah semua yang lapar tolong ya Allah kenyangkanlah bahkan tidak menyebut ini hanya untuk muslimin atau mu'minin hanya beragama sama dengan kita tapi pada seluruh manusia bahkan seluruh makhluk tentu itu sangat tergantung interpretasi kita kita sebaiknya kita buat maknanya seluas luasnya karena itulah yang layak untuk kasih sayang Allah yang mahal luas itulah yang layak untuk uzat yang kasih sayangnya mahal luas Imam Ali sholatullah wassalamulualaih dalam wasiatnya pada putranya Imam Hasan alaihissalam diriwayatkan bersabda wal takun mas'alatuka fima yakniga mimma ya pekolaka jamaluhu ya wayunfi angka wabaluhu walemalu laya pekolaka walatapkolahu dan hendaklah permohonanmu itu adalah yang berarti bagimu yang tetap langgang kebaikannya bagimu serta akibat buruknya dijauhkan dari immu sementara harta itu tidak kekal untukmu dan engkau pun tidak kekal untuknya jadi ini sebagai contoh bahwa meminta harta pada Allah itu ya boleh-boleh saja tapi seharusnya kita minta sesuatu yang lebih tinggi kalau bisa sesuatu yang langgang dan akibat buruknya dijauhkan dari kita kalau kita lihat yang kita mohonkan Allah ma'adhill ala ahli buburi suruh misalnya itu luar biasa kita menyambungkan silaturahmi kita dengan seluruh ahli kubur baik yang menerika di alam kuburan maupun seluruh orang-orang salah jadi kita menggabungkan diri dengan seluruh waliullah seluruh nabiullah ya Allah ma'ahni kula fakir kita menghubungkan empati kita dengan seluruh orang-orang yang miskin padahal bila kita ingin bertemu dengan Allah duduklah bersama orang-orang miskin dan seterusnya jadi ini adalah sejenis doa yang menurut saya memenuhi kriteria wasiat Imam Ali salatullah salamullah kepada Imam Hasan salatullah salamullah benar-benar meminta sesuatu yang kekal sesuatu yang menyebabkan kita semua bisa mengalami reuni agung kelak di surga aden bersama orang-orang yang kita doakan Allah ma'as salam Muhammad wa'ali Muhammad wa'ajin baro jauh jadi memang ada anjuran bahwa kalau minta pada Allah itu mintalah sebanyak mungkin seluas mungkin yang layak dengan kegermawanan Allah dan ini salah satu doa yang benar-benar membuat kita bisa berdoa seluas mungkin dan menghasilkan sesuatu yang sangat langgang sangat indah buat kita semua bahkan doanya itu sendiri membuat kita insyaallah dikelompokkan pada orang-orang yang menyayangi mereka yang di bumi sehingga akan menurunkan kasih sayang Allah pada kita awam mas'ol ala sayyidina Muhammad wa'ali sayyidina Muhammad nah kemudian kita akan masuk ke baris pertama ya Allah ma'ad khil ala ahli kubur ya Allah masukkanlah kebahagiaan kepada para ahli kubur sebagaimana kita ketahui bahwa para guru kita semua sangat menghancurkan kita untuk selalu menghadirkan para ahli kubur yang telah meninggalkan kita tentu terkhusus juga orang-orang yang kita sayangi buruk-buruk kita orang tua kita keluarga kita bahkan menyertakan mereka dalam seluruh amal-amal kita demikian dasyat apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini dan mungkin itu yang telah dialami oleh orang-orang yang telah meninggalkan kita dan doa kita Allah maathil ala ahli kubur ini masukkanlah kebahagiaan kepada para ahli kubur bagi saya itu juga termasuk mendoakan diri saya sendiri kalau nanti saya jadi ahli kubur semua orang ahli kubur terutama orang-orang yang kita sayangi dan suatu kesat kita kelak juga jadi ahli kubur menjadi sebuah pertanyaan besar buat kita kenapa di doa ini posisi ahli kubur ditempatkan di posisi yang pertama saya ingin membacakan beberapa riwayat kanjeng nabi s.a.w. pernah melintas di dekat makam seorang yang baru kemarin dimakamkan beliau melihat keluarga orang itu tengah meratak di kematiannya melihat ini panjang nabi s.a.w. bersabda sholat dua rokaat yang kalian anggap tidak berarti apa-apa jauh lebih disukai oleh penghuni kubur ini daripada seluruh dunia kalian subhanallah walhamdulillah walailahilallah walau akbar awamah soleh ala muhammad wa'ali muhammad wa'ajil wa'roja ahli muhammad ini diambil dari tanbihul khawatir halaman 453 jadi dua rokaat sholat tingan yang buat kita tidak ada apa-apanya ternyata bagi para ahli kubur itu bahkan jauh lebih berharga ketimbang sekiranya kita ini menjadi orang terkaya di dunia atau lebih lagi nilai dua rokaat sholat itu bagi ahli kubur demikian dahsan maka insyaallah mansarroni mansarro mu'minan pakot sarroni parang siapa bahagiakan seorang mu'min maka dia telah membahagiakan aku mansarroni pakot sarroni dan parang siapa membahagiakan aku maka dia telah membahagiakan Allah kata kandang nabi sallallahu amin demikian bahagianya orang yang ada di alih kubur itu apalagi yang mu'min dengan kiriman kita akan luar biasa sekali bagi mereka subhanallah walhamdulillah walailahilallah walallahu akbar walakawla walakwata inna binlahil alihin alihin imam alih 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 salam mula alih diriwayatkan pernah berkata barang siapa dari hamba-hamba Tuhan yang bersiarah ke makam orang yang beriman dan mengucapkan inna anjal naufi layla tilkoder yaitu disini dijelaskan penulis yaitu membaca surat al-koder sebanyak tujuh kali maka Allah akan mengampuninya dan juga penghuni kubur itu Allah masalah Allah Muhammad wa'ali Muhammad wajir farajah ini salah satunya bisa juga diambil dari tulisan Cesoduk Malaya Duruhul Fakih 1 alaman 181 kemudian kanjang Nabi salallahu lewa alih diriwayatkan juga pernah bersabda ini diambil dari Mustaduk al-Wasail jilidua alaman 483 barang siapa melewati kuburan dan mengucapkan kul huwallahu akhad ini di penjelasan penulisnya yakni surat al-ikhlas tutup burung sebanyak 11 kali dan memberikan pahalanya kepada orang yang telah mati maka ia akan diberi pahala yang setara dengan jumlah orang yang mati itu awam wassalih ala muhammad wa'ali muhammad wajil wa'roja alim muhammad maka misalnya almarhum ayatullah syihabuddin mar'asi yaitu ayatullah mar'asi yang terkenal dalam wasiat terakhirnya memberikan nasihat yang membakar semangat pada putra beliau salah satu nasihatnya aku menasihatinya supaya membaca kitab suci Al-Quran dan mengirimkan pahalanya kepada ruh-ruh para pengikut ahlul bet rasulullah yang tidak punya keturunan ini demikian menyentuh nasihat dari ayatullah mar'asi anajafi dan Allah ma'akil al-alil kubur surur ini tentu termasuk juga para pengikut al-bet rasulullah yang tidak punya keturunan kita doakan Allah memasukkan kebahagiaan padanya dan untuk melengkapi doa itu tentu di bulan Ramadan itu kalau kita membaca Al-Quran bisa mengirimkan juga misalnya pahalanya bagi mereka semua seluruh ahli kubur ini Allah ma'as oleh Allah sayyidina muhammad wa'ali sayyidina muhammad wa'ajil faroja ahli sayyidina muhammad juga terutama para pengikut al-bet panjang nabi yang tidak punya keturunan izinkanlah saya untuk melengkapi kajian kita hari ini untuk membacakan beberapa riwayat-riwayat mengenai kubur dari kajian nabi salallahu alaih wa'aleh dari tanbih al-kawatir tanbih al-kawatir 1 alaman 284 bisa dibaca juga di enciklopedia jamizanul hikmah retitan al-huda jiletiga alaman 509 dalam papal kubur al-kobr tentang kubur an-rusul allah lewa'aleh ma'ru'aytu manzoron illa wal-kobru afzoh afzohu minhu tidaklah aku saksikan pemandangan kecuali bahwa kubur lebih mengerikan darinya jadi kita harus mengasih para ahli kubur secara umum kecuali mungkin kubur orang-orang soleh orang-orang yang benar-benar beriman secara umum kubur ini demikian menakutkan jauh lebih menakutkan keringbang seluruh pemandangan yang paling mengerikan di dunia ini Allahumma adhil ala ahlin kubur suhur terus dari Imam Sotik salatullah wassalamullah alaih pada halaman 510 buku encyklopedia Nizanul Hikmah Jiletiga hadis kelima ribu seratus tiga puluh sembilan inna lilqabri kalaman fikul liyum sesungguhnya kuburan itu setiap harinya akan menyeru akan berbicara yakulu dia akan berkata kubur ini akan berkata anak baitul gurbah akulah rumah keterasingan anak baitul wahsyah akulah tempat kesendirian anak baytudud akulah sarang ulat anak kober akulah kubur anak raudotun min riadil jannah akulah akulah kubur akulah kubur yang akan menjadi taman surga atau liang neraka subhanallah saudara kita saudara kita kubur yang diringankan Allah dari penderitaannya awam masyali ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad imam ali salatul wassalamu alaih dalam hadis ke 5145 di kitab ensiklopedia misanul ikman diwayatkan bersabda wahai hamba hamba Allah apa yang ada setelah kematian bagi orang yang tidak diampuni adalah lebih dasyat daripada mati itu sendiri yaitu kubur berhati-hatilah terhadap sempit sulit gelap dan keterasingannya titik-titik dipotong sebagian sungguh kehidupan sulit yang dengannya Allah ancamkan musuhnya adalah siksa kubur Allah masyali ala muhammad wa alim muhammad wa jil wa razahu para pemirsa majulah hijabi tv yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah tentu dengan senantiasa mendoakan Allahumma adh ala ahli kubur disuruh otomatis dengan menabarkan kasih sayang kita empati kita pada para ahli kubur otomatis mau tidak mau kita akan mulai merasakan dan memikirkan bagaimana kubur kita kubur kita apakah kubur kita itu akan merupakan liang-liang neraka juga merupakan sarang ulat dimana kita akan terasing terpuruk demikian pedih disana bagaimana perjalanan kita setelah mati mudah-mudahan Allah semua melindungi kita dan memberi kita akhir yang baik Allahumma ca'il akhiro akibatana kohiram kembali saya mohon izin untuk satu lagi untuk mengakhiri masjid ini dengan membacakan dialog Imam Kuma ini saat sebelum saat-saat akhir sebelum beliau meninggal di rumah sakit ada Imam Kuma ini ada istrinya ada Syedah Fatimah atau Pak-Pak-Pak ini saya akan coba bacakan dialognya ini saya ambil dari buku napas sang pengasih perbitan alhida halaman 208 saya akan memotong untuk menyederhanakannya Imam Kuma ini mengatakan tidak aku tidak akan kembali namun biarlah aku mengatakan hal itu kepada kalian menuju alam berikutnya adalah sangat sulit menuju alam berikutnya adalah sangat sulit jadi ketika istrinya Imam Kuma ini mengatakan kau akan sembuh Imam Kuma ini membantah enggak kali ini aku memang akan pergi dan menuju alam berikutnya itu sangat sulit diulang beliau dua kali Matimato Batobai mantu dari Imam Kuma ini mengatakan Tuhan jika engkau katakan semua ini maka kami akan kehilangan harapan kami ini karena sejauh yang ku tahu walau aku masih muda orang-orang yang telah bersamamu mengisahkan bahwa engkau tidak hanya telah melaksanakan segala amalan wajib dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan terlarang engkau juga telah melaksanakan amalan-amalan sunnah dan bahkan tidak melakukan sebagian besar perbuatan-perbuatan makruh jika ini sungguh-sungguh sulit bagimu lantas apa yang harus kami katakan kami menjadi sangat putus asa Imam Kuma ini Kudasalusirahu mengatakan Tidak kamu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah putus asa itu sendiri merupakan dosa terbesar namun camkanlah ini dalam pikiran bahwa menuju alam berikutnya itu sangat sulit aku tidak memiliki perbuatan baik apapun sehingga dengan itu aku seharusnya menjadi bahagia nah ini salah satu yang luar biasa dari pernyataan Imam Kuma ini keadaan akhir orang yang soleh yang betul-betul soleh itu tidak merasa pernah berbuat baik satu apapun dari sholatnya zakatnya dari puasanya tidak merasa satu pun layak untuk diterima Allah ini adalah contoh kesempurnaan amal orang yang amalnya sempurna itu justru adalah orang yang tidak merasa melakukan amal sama sekali Fatimah Toba menjawab tapi Tuhan kata-kata yang kau ucapkan ini sangat sulit bagi kami untuk menjamkannya karena jika seperti begitu kami sangat ketakutan cemas dan bingung Imam Khomeini kemudian mengatakan memang demikianlah jika Imam Sajjad alaih salam menangis dan berkata oh Tuhan mungkin bahwa amalan-amalan baikku itu buruk ya menarik disini bahwa penulis kitab napasang pengasih Abu Muhammad Zainal Abidin ini memberi catatan kaki disini saya akan bacakan ini juga menunjukkan apa yang Imam Hussein alaih salam ucapkan dalam doa Arofahnya yang terkenal Imam Hussein alaih salam berkata Ya Allah orang yang amalan-amalan baiknya itu buruk bagaimana bisa amalan-amalan buruknya tidak buruk ya ini bisa dibaca di doa Arofah misalnya di Syahabas Al-Kumi Al-Fatihul Jinan subhanallah walhamdulillah walailailallah walallahu akbar walakhawla walakwata ilah bilahil alil azim sholayala sayyidina muhammad wa alih sayyidina muhammad saya teruskan ucapan ucapan imam huma ini apakah aku memiliki sesuatu perbuatan yang dengannya aku dapat menjadi bahagia dan yakin aku hanya mengharapkan rahmat Allah dan tidak ada perbuatan baikku yang dapat menjadi harapanku dan menuju alam berikut ini sangat sulit menuju alam berikut itu sangat sulit dokter-dokter kemudian datang dan imam huma ini berkata tiba waktunya untuk pergi setelah tiba dokter itu imam huma ini dirawat dan akhirnya innalillahi wa inna ilai saya sampaikan fatihah dan sebaik-baik salawat pada arwah imam huma ini buddha salau al-fatihah tasbih salawat jadi ini contoh bagaimana perjalanan ke alam berikut ini sangat sulit kita harus saling mendoakan satu sama lain ya kalau saya duluan mohon semua mendoakan saya kalau ada yang mendahului kita Amriyarham Sejalal misalnya Bu Iskartini misalnya orang tua orang tua dan saudara para pemirsa yang telah mendahului Kang Beben Muhammad Beni Wardana maksud saya dan seluruh Jabion yang telah meninggalkan kita seluruh kecinta yang telah meninggalkan kita harus kita tolong kita harus saling tolong menolong dengan setidaknya memprioritaskan memudawamah pencoba memudawamah kan doa Allah ala halil kuburi surur dan seterusnya bagda solat wajib bulan Ramadan dan tidak ada larangan juga melakukannya tidak di bulan Ramadan karena doa itu isinya sangat indah nah kemudian yang kedua salah satu wujud nyata apa pesan utama Imam Hume ini berusaha beramal sebaik mungkin itu adalah sama sekali tidak merasa seluruh amalnya itu memiliki nilai kebaikan dan tadi Imam Hume ini merujuk pada Imam Sajjad Salatullah Assalamuala yang ternyata ada juga di doa Arofah bahwa sangat mungkin sekali amalan-amalan baik kita itu ternyata tercampuri keburukan sehingga tidak ada nilai sama sekali bahkan para Imam alaikum pun mengatakan seperti itu apalagi kita jangan pernah merasa membawa amal apapun ke alam kubur dan alam berikutnya tapi lebih tidak boleh lagi kita berputus asa dari rahmat Allah dan seharusnya kita hanya bergantung pada kasih sayang Allah bagaimana salah satu manifestasi nyata kita sangat mengharapkan kasih sayang Allah maka kita ingat kembali hadis riwayat termisi irhamu manfil'at yarhamukum manfis sama kalian kasihi orang-orang yang di bumi maka yang di langit akan menyayangi kalian dengan membiasakan kita menyayangi sesama ingin ingin mengentaskan penderitaan sesama yang diungkapkan oleh doa ini misalnya kita menanamkan sebuah cita-cita kita ingin agar semua ahli kubur bahagia kita ingin agar seluruh yang miskin itu mapan cukup kita ingin agar semua yang lapar ini dikenyangkan Allah kita ingin agar semua yang berhutang ini ditunaikan hutangnya oleh Allah kita ingin agar semua yang telanjang ini diberi pakaian oleh Allah dan seluruhnya dan mengungkapkannya dengan doa yang sungguh-sungguh mudah-mudahan doa ini mengucurkan terus-menerus rahmat Allah bagi orang yang berdoa sehingga ia berakhir dalam keadaan illa marohi marobbi termasuk orang yang dikasihi Allah dan sesungguhnya ini merupakan salah satu tujuan dari kuasa bulan Ramadan saya akan membacakan potongan khutbah Nabi yang dirilai di wasa ilusia 10 halaman 313 sampai 314 juga ada di Amaliyah Soduk bapak ibu-ibu juga bisa membacanya di buku Habib Ali Umar Al-Habsi guru kita semua yang baru menerbitkan tafsir khutbah Nabi Insya Allah saya akan bacakan sebagiannya dari khutbah Nabi ini dengan rasa lapar dan hausmu ingatlah kelaparan dan kehausan pada hari kiamat bersedekahlah pada kaum Fukoro dan Masakin muliakanlah orang-orang yang lebih tua sayangilah yang muda sambungkanlah tali persaudaraanmu jaga lidahmu dan tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal dipandang dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal didengarkan kasihanilah anak-anak yatim orang lain bisa ya anak-anak yatimu dikasih manusia ohai manusia orang siapa diantaramu memberi makanan berbuka kepada orang-orang mu'min yang berpuasa pada bulan ini maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang Buddha dan dia diberi ampunan atas dosak-dosaknya yang lalu seorang sahabat berkata ya Rasulullah tidaklah tidaklah kami semua mampu berbuat demikian maka Rasulullah meneruskan khutbahnya jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji korma jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguh air maka kita bermohon pada Allah agar melalui memudawamahkan doa Allah ma'adhillah lalikuburi surur dan seterusnya Ya Allah masukkanlah kegembiraan pada para ahli kubur Ya Allah cukupkanlah orang-orang yang miskin Ya Allah kenyangkanlah orang-orang yang lapar Ya Allah berilah pakaian orang-orang yang belanjang Ya Allah tunaikanlah hutang orang-orang yang berhutang dan seterusnya dengan memudah memakan ini setiap fakta sholat wajib mudah-mudahan setidaknya Allah menjadikan kita orang yang senantiasa mengasihi sesama makhluk mengasihi mereka yang dimukapumi dan melaluinya kita mendapatkan kasih sayang Allah dan melalui kasih sayang Allah kita semua beroleh keselamatan dari alam kubur beroleh keselamatan juga beroleh keselamatan di alam kubur dan juga di perjalanan kita berikutnya sebuah perjalanan yang tidak mungkin kembali sebuah perjalanan yang demikian sulit menurut Imam Khomeini Uda Salah Masalah Masalah Allah Sayyidina Muhammad Inil Muhtar Walil Adhar Marilah kita kirimkan pahala seluruh majlis mulia ini di bulan nomadon yang mulia ini pada guru-guru kita Usad Jalal serta Bunda SK Sayyid 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 dan seluruh guru-guru kita yang lain yang melaluinya kita beroleh kesintaan pada Nabi dan keluarga yang suci juga seluruh andai tolan kita terkhusus berdua orang tua kita dan sesepuh kita yang mungkin telah meninggalkan kita ataupun yang masih bersama kita mudah-mudahan pahala seluruh majlis ini juga seluruh orang mereka yang sakit mudah-mudahan disembuhkan melaluinya mereka yang punya hajat mudah-mudahan ditunaikan hajatnya melaluinya mereka yang bermasalah mudah-mudahan dilepaskan Allah dari masalah melaluinya dan mudah-mudahan semuanya beroleh berkah dari majlis ini dan lebih khusus lagi tentu padakan yang Nabi dan keluarga yang suci berkhusus pada Imam Zaman Salatullah Wassalamualaikum Al-Fatiha Tasbihku Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum